ya jadi ini taruh disini terus ya ini aku pakai tangan aja ya my hand is very clean so I just putih disini ya like this like this Hai begini admiresa gampang sekali habis gini sudah-sudah selesai hai 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 teman-teman berjumpa lagi bersama saya Anna and Zed welcome back to my channel kali ini saya mau bikin video bagaimana cara bikin perkedel ya back to my kitchen jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan komennya ya teman-teman dan yuk kita masak perkedel saya ini ya pakai dulu senjata tempurnya terus bagi teman-teman yang di merantau ya yang gak ada bini di samping ya bisa masak perkedel caranya gampang sekali kok itu yang gak males ya biasanya aku juga males sih yuk kita lanjut saja yuk Halo kenalan dulu dong dia yang baru pulang habis jalan-jalan kenalan ini ya kalau aku di dapur itu gak guling aja ya dia itu ulu-luh udah nggak suka di kamera di pulang di atruk ayah Nana dia namanya Gucci halo pemirsa seluruh dunia halo 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 jadi guys aku sudah siapin bahan-bahannya ada potato, ada kentang ada garam, ada bawang goreng ada telur, ada bawang putih, ada daun berambang merica sama gula sedikit sama daging giling, daging sapi yuk kita lanjut bagaimana caranya Ana bikin berkedel yang yummy yuk kita tonton jadi kita potong-potong ya guys ininya kentangnya kita potong biar kalau digoreng itu cepat mateng ya, kalau mau dikufus sih juga gak apa-apa, kalau orang yang gak mau berminyak-minyak ya tapi aku suka digoreng soalnya banyak wangi gitu ya yang selera saja ya dipotong-potong kayak gini dikufus boleh digoreng juga boleh yang begini ya terus kita panaskan teflon ya kasih minyak ini minyak ini minyak aku goreng tahu kemarin ya ini sudah panas ya ini digoreng digoreng sampai matang teman-teman ya jangan sampai gak matang lagi jadi kalau digoreng itu gak hancur jadi kira-kira seperti ini ya geng yang udah menguning terus diangkat yang diangkat ini gak teman ya geng sorry yang gak punya ini ya serok ya ini sudah menguning jadi kalau digoreng itu empuk gitu ya nah kita selesai menggoreng terus kita ulek-ulak ya kayak gini terus kita goreng galetnya ya teman-teman ini apa temannya bawang putihnya harus digoreng dulu galet goreng dulu nanti diulek ya diulek bareng bumbu-bumbu yang diulek jadi digoreng hingga menguning ya teman-teman sampai menguning ini kayaknya udah selesai terus kita goreng-goreng ini ya gak digoreng ya cuma dimatengin aja daging sapinya segini ya kasih garam sedikit teman-teman ya kasih garam sedikit kita aduk-aduk jadi ini sudah matang ya teman-teman teman-teman kita angkat taruh sini jadi taruh sini terus kita tambahkan ini yang kita tambahkan karletnya terus ini terus ini banyak-banyak ini gak apa-apa terus ini ya teman-teman yaudah lembut teman-teman ya kita mulai sedikit-sedikit ini harum banget baunya udah kayak ini kayak di warung-warung di Indonesia itu jangan lupa dikasih ini ya merico teman-teman ya merico merica itu apa merica boleh merica yang ini teman-teman harum banget ini baunya aja udah kayak di punya warung-warung itu teman-teman ini enak banget asya Allah ulap sampai lembut ya teman-teman lembut ya teman-teman kayak ini tambahkan gula sedikit teman-teman ya biar tambah ada rasa-rasanya gurih manisnya terus tambahkan ini juga boleh enggak juga boleh soalnya tadi udah ada yang dilek ya terus tambahkan ini kayak gini teman-teman bisa dicampur campurin sampai rata kalau kurang garam kurang asin ditambahin lagi terus kita tambahin campurin beefnya tadi ya teman-teman gini campurin aja sampai merata ya teman-teman sampai merata sampai merata koknya ya saya kita cetakin ya kayak gini gini teman-teman ya ini ini hampir selesai teman-teman it's not finished yet and then you can deep fried with the egg after the egg oke hampir selesai kita goreng satu lagi udah selesai ya bulit-bulitnya sudah selesai teman-teman jadinya kayak begini cantik betul ya terus kita siap goreng dibalut sama telur yuk kita goreng yuk jadi di telurnya teman-teman kita disini 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 terus kita pocok jadi jangan lupa pakai saltnya ini sedikit 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 masin wajan peflon terus kita goreng ini siap goreng sama telur ini ini kan telur ya jadi ini taruh disini terus ya ini aku pakai tangan aja ya my hand is very clean so I just put dia disini ya like this like this begini ya begini ya gampang sekali habis gini sudah sudah selesai jadi ini sudah selesai ya teman-teman kita uncrack kita angkat ya kita angkat sudah matang sudah sudah selesai kita nikmatin pergedelnya dan ini hasilnya ya teman-teman sudah selesai cantik ya kalau ngikutin resep ini pasti berhasil ini ya ini ya ini ya ini ya yang cantik terus aku makan pakai ini teman-teman sayur lodeh papaya sama kacang panjang ya kita makan yuk 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 kita coba dulu semuanya 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 oke mari makan teman-teman coba coba lagi tuh teman-teman oh my god oh my god so yummy honey enak teman-teman enak banget silahkan coba di rumah ya jadi kalau yang mau yang bingung mau makan apa boleh coba ini resep ya begitu aku makan dulu ya hmm 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 hmm